Dua daerah yang menjadi titik rawan kecelakaan tersebut yaitu Jalan Lurus di Kecamatan Batin Lapan dan beberapa petikungan di Kecamatan Mandiangin, Sarulangun. Penetapan kawasan rawan kecelakaan ikut dilakukan jajaran pospam pengamanan Natal Tahun Baru. Petugas pengamanan menghimbau gegaloh pengendara untuk ekstra hati-hati, nempo dua jalur tersebut. Selain titik kecelakaan, pospam Natal dan Tahun Baru di Sarulangun juga menghimbau kepada gegaloh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadoan di momen Natal dan Tahun Baru. Masyarakat dapat memanfaatkan pospam dan res area untuk ngindari jalur rawan pada malam hari. Untuk meminimalisir tingkat kejahatan, Kasalantas Polres Sarulangun Ibtu Angga Lufianto memastikan pihak keamanan rutin melakukan patroli skala gedang yang terdiri dari TNI, Polri, dan Dinas Tekait. Kita selalu berpatroli rutin yaitu patroli skala besar baik dari Polres maupun dari Kodim, Polri TNI, dan juga di Sub kita melakukan patroli juga.